Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik pada mata kuliah basis data di pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan untuk prakteknya kita akan melanjutkan database diagram untuk teori kita akan membahas tentang diagram entity relationship entity relationship diagram atau URD adalah sebuah data model berbasis objek yang diperkenalkan oleh Dr. Peter Chen pada tahun 1976 sebuah permodelan yang menyajikan data dengan menggunakan entitas atau entity dan relationship atau hubungan nah permodelan entity relationship dapat menggambarkan aturan bisnis atau operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan jadi aturan bisnis itu kayak misalnya mahasiswa memilih prodi mahasiswa mengontrak mata kuliah nah itu adalah aturan bisnis atau kegiatan operasional yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi nah bisa digambarkan menggunakan entity relationship diagram ini atau URD ada beberapa komponen untuk menggambarkan UR ini yang pertama ada entity atau entitas yaitu objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata ada orang ada tempat ada kejadian ada konsep itu bisa menjadi entitas orang terbagi lagi menjadi mahasiswa dosen, pasien, dokter itu bisa jadi entitas atau misalnya kejadian pengontrakan mengontrak, pembelian, penjualan struk, kwitansi itu semua bisa menjadi entitas oke lalu relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas misalnya kita ambil entitasnya itu adalah mahasiswa dan prodi ya di dalam kampus itu kan ada contohnya kemarin udah kita buat tabel kita ada mahasiswa ada dosen dan ada prodi nah apa hubungannya itulah disebut relationship misalnya mahasiswa memilih prodi ya lalu dosen mengampu mahasiswa nah itu adalah hubungan atau relationship yang ketiga ada atribut atribut adalah karakteristik dari entiti dan relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entiti atau relationship tersebut oke contohnya ini ya yang warna kuning ini adalah atribut yang warna hijau muda ini adalah entitas yang di tengah adalah relationship tadi udah dijelaskan entiti dapat dibedakan dalam dunia nyata misalnya tadi kita ambil mahasiswa dan prodi ya mahasiswa memilih prodi berarti relationshipnya adalah memilih lalu ada atribut karakteristik dari entiti dan relationship jadi relationship juga bisa ada atribut kalau memang dia punya atribut tapi kalau nggak punya yaudah nggak apa-apa nah sedangkan untuk entitas itu ada atribut atribut A atribut B atribut C jadi satu entitas bisa memiliki banyak atribut atau lebih dari satu atribut atribut contohnya apa misalnya mahasiswa mahasiswa atributnya itu yang kemarin kita buat kolom-kolomnya ada name ada nama ada jenis kelamin lalu ada alamat hobi itu adalah atribut prodi atributnya apa ada id prodi ada kaprodi ada nama prodi dosen atributnya apa dosen ada nip ada nama dosen ada jenis kelamin ada nomor hp dan sebagainya jadi atribut itu karakteristik dari entitas dia menyediakan penjelasan detail tentang entity dan relationship tersebut ini mahasiswa apa saja sih datanya jadi kalau misalnya kalian ngisi formulir itu ada yang harus diisi nama nip jenis kelamin itu adalah atribut itu untuk komponen jadi ada tiga ada entitas ada relationship dan ada atribut gambarannya seperti ini yang diperkenalkan oleh Peter Chen ada banyak model dari entity relationship diagram ini salah satunya ini adalah Peter Chen ini untuk atribut sendiri karena tadi saya bilang atribut itu banyak bisa lebih dari satu nah dia juga memiliki jenis-jenis jadi ada jenis-jenis atribut yang pertama ada atribut key atau kunci atribut kunci atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik nih simbolnya nanti dia dikasih ellipse lalu dikasih garis bawah atribut key contohnya kemarin di tabel mahasiswa itu ada id mahasiswa itu adalah atribut key di tabel prodi ada id prodi di tabel dosen ada id dosen nah itu adalah atribut key selanjutnya ada atribut simple atribut bernilai tunggal jadi isi dari atribut ini hanya boleh satu misalnya nama ya siapa nama mahasiswanya misalnya Joko kecuali kalau dia punya nama siang nama malam itu ya itu gak salah pokoknya nama itu hanya satu atribut tunggal jenis kelamin dia merupakan atribut tunggal atribut simple dia bernilai tunggal lalu ada atribut multi value atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant entitas multi value oke kalau tadi sudah ada atribut tunggal ya atribut simple nilainya hanya satu tunggal multi value ini kebalikannya jadi dia boleh lebih dari satu ya harus lebih dari satu kalau satu dia masuknya ke ini ke tunggal oke jadi dia boleh lebih dari satu contohnya untuk mahasiswa apa yang boleh lebih dari satu misalnya nomor handphone ya atau hobi itu kan lebih dari satu ya atau email email cadangan nah itu nilainya adalah multi value selanjutnya ada atribut komposit suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu ini komposit contohnya alamat ya alamat itu ada jalan RT RW lalu ada lagi nomor ada lorong nah itu adalah komposit oke yang terakhir yang terakhir itu adalah atribut derivatif suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain jadi atribut ini itu dia ada karena berasal dari atribut yang lain contohnya umur ya jadi kalau misalnya di dalam sebuah database itu kan umur setiap tahun berubah gak bisa kita masukkan umur itu di awal pengisian data oke kalaupun bisa itu akan tetap dan tidak akan berubah sedangkan database itu diminta untuk menyajikan informasi secara terbaru update ya biasanya sering sekali lebih sering umur itu dilakukan perhitungan berdasarkan tanggal lahir jadi yang dilihat sekarang mahasiswa yang umurnya 26 siapa saja yang umurnya 21 siapa saja itu berdasarkan dari fatif atau IPK ya IPK kan berdasarkan berapa nilainya semuanya semester ini dibagi berapa SKS dapatlah IPK nah itu adalah dari fatif nanti kalau misalnya kurang jelas silahkan diulang lagi silahkan kalian catat tadi ya contoh-contohnya yang termasuk atribut key apa atribut simple bagaimana atribut multi value apa oke silahkan disimpulkan ya nah lalu ada yang namanya relationship degree menjelaskan jumlah entiti yang berpartisipasi dalam suatu relationship yang pertama ada unary degree disini hanya terdiri dari satu entitas dan satu relationship ini jarang sekali ya satu entitas dengan satu relationship contohnya seperti ini pegawai lapor ke pegawai sesama pegawai ya sesama pegawai misalnya pegawai satu dia melapor ke pegawai yang dua tapi kan entitasnya tetap sama pegawai kecuali kalau lapor pegawai lapor kepada manager itu sudah dua entitas pegawai dan manager kalau pegawai sesama pegawai pegawai lapor kepada pegawai itu termasuk ke dalam unary degree atau misalnya contohnya mahasiswa contek sesama mahasiswa mahasiswa contek mahasiswa atau mahasiswa mutang mahasiswa ya nih meminjam mahasiswa meminjam apa kayak gitu pokoknya dia hanya terdiri dari satu entitas yang kedua yang paling sering umum itu adalah binary degree ya dia memiliki dua entitas dan satu relationship pegawai bekerja di depart temen atau pegawai bekerja di perusahaan gitu ya nah selanjutnya atau mahasiswa memilih prodi atau mahasiswa mengontrak mata kuliah itu adalah binary degree yang terakhir ada ternary degree ternary degree ini dia memiliki tiga entitas dan satu relationship misalnya pegawai bekerja di departemen ya departemen misalnya departemen penjualan penjualan kan kalau misalnya kesales itu mereka ada pembagian kota ya kota misalnya kalau di Jambi provinsi Jambi dia bekerja di bagian merangin dia bekerja di bagian kota Jambi dia bekerja di bagian Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat nah itu bisa menjadi entitas yang berbeda itu untuk ternary degree terdiri dari tiga entitas dan satu relationship oke itu relationship degree selanjutnya ada cardinality ratio constraint disini menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity yang lain ya jadi disini ada hubungannya kemarin kita sudah bahas satu saat kita menggambar database diagram itu ada one two many ya satu satu mahasiswa hanya satu prodi itu bisa dikontrak oleh banyak mahasiswa itu hubungannya adalah one to many sekarang kita lihat cardinality ratio constraint yang lainnya yang pertama ada one to one satu satu jadi satu pegawai bekerja membawa satu kendaraan satu kendaraan itu hanya bisa dipakai bekerja oleh satu pegawai ya itu one to one apa ID-nya untuk pegawai ada misalnya ID pegawai atau NIP kendaraan nomor kendaraan kan berarti pegawai hanya bisa bawa satu kendaraan dan satu kendaraan dengan nomor polisi itu juga hanya bisa dibawa oleh satu pegawai lalu selanjutnya pegawai bekerja di departemen ya satu pegawai bisa bekerja di satu departemen ini terbalik ya harusnya disini yang maininya yang disini one-nya ya pegawai bekerja di satu departemen sedangkan satu departemen bisa dipekerjakan oleh banyak pegawai misalnya departemen penjualan ya jadi misalnya saya sebagai pegawai itu hanya bisa bekerja di satu departemen misalnya penjualan sedangkan departemen penjualan itu bisa mempekerjakan banyak pegawai itu one to many sama kayak Prodi kemarin mahasiswa memilih Prodi satu mahasiswa memilih satu Prodi sedangkan satu Prodi bisa dipilih oleh banyak mahasiswa itu one to many nah yang terakhir ada many to many ini terbalik silahkan nanti di perbaiki nah ini pegawai bekerja di proyek jadi misalnya di departemen pembangunan jalan kita misalnya di ini ya di kantor PU itu kan ada proyek-proyek pembangunan jalan pembangunan jembatan nah satu pegawai itu bisa bekerja di banyak proyek misalnya saya pegawai saya bisa ikut ke proyek pembangunan jembatan pembangunan jalan itu kan bisa banyak proyek nah untuk proyek itu juga bisa mempekerjakan banyak pegawai maka hubungannya adalah many to many ya ini cardinality ratio constraint oke nah selanjutnya ada participation constraint disini ada dua jenis participation constraint yang mana itu participation constraint menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity yang lain jadi bagaimana hubungannya terhadap entitas yang lain contohnya tadi pegawai bekerja di departemen untuk contoh total participation yang mana keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entitas yang lain nah satu pegawai ini harus bekerja di satu departemen jadi tidak ada pegawai yang tidak memiliki departemen ya maka pegawai itu bergantung pada departemen sama juga departemen itu pasti minimal satu pegawai nah sedangkan untuk parsial itu keberadaannya tidak tergantung pada hubungannya dengan yang lain kalau pegawai dia tidak dapat di departemen maka dia tidak bisa bekerja tapi kalau misalnya pegawai tidak mendapatkan proyek it's okay mungkin memang dia tidak dapat proyek tidak apa-apa berarti dia participation constraint itu secara konseptual kalian harus memahami database ini bagaimana dia secara konseptual pakai bahasa sehari-hari saja kalau pakai bahasa yang logikal yang fisikal itu akan lebih sulit untuk dia mengerti jadi kalian usahakan dulu pahami bagaimana aturan bisnisnya bagaimana proses bisnisnya itu menggunakan konseptual kalau pegawai harus bekerja di departemen dan departemen pun harus memiliki minimal satu pegawai sedangkan untuk proyek itu bisa tidak ada pegawai bisa dia tidak memiliki proyek itu untuk participation constraint yang terakhir ada weak entity weak entity adalah suatu entity dimana keberadaannya dari entity tersebut bergantung pada entity yang lain entity yang merupakan induk disebut identifying owner sedangkan untuk yang memiliki yang relationshipnya itu identifying relationship untuk weak entity selalu mempunyai total participation concern dengan identifying ownernya nah seperti ini nih pegawai miliki tanggungan itu untuk weak entity oke lanjut di part 2 kita akan membahas tentang database diagram silahkan kalian tadi pahami dulu sebelum kalian masuk ke part 2 saya minta yang sudah paham lalu tadi apa yang saya minta dicatat disimpulkan jenis-jenis atribut beserta contohnya baru kalian lanjut ke part 2 oke saya ingin kalian memahami dulu konsepnya baru masuk ke dalam praktek ya karena ini akan berlanjut ke database 2 oke kita akan lanjut ke part 2 selamat menikmati